yaitu Muhammad Burmanuddin yang disampaikan pada tanggal 8 Agustus 2022 di berbagai media saksi Richard Eliezer hanya melakukan satu kali tembakan dan sisanya dilakukan Jaksa penuntut umum mencium rencana jahat pengacara Ferdi Sambo ingin melimpahkan semua kesalahan tewasnya Brigadir J pada barada Richard Eliezer Hal ini disampaikan JPU saat membacakan replik menanggapi pembelaan terdakwa Ferdi Sambo dalam sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Jumat 27 Januari 2023 Dalam ruang sidang, Jaksa menilai bahwa penasehat hukum berusaha melindungi Ferdi Sambo dan melimpahkan pembunuhan berencana pada Richard Eliezer Jaksa melihat kuasa hukum Sambo meminta agar keterangan baradae yang diperintah menembak diabaikan Padahal nyatanya, Ferdi Sambo memerintahkan Richard untuk menembak bukan menghajar sesuai dengan klaim pihak pengacara Maka dari itu, Jaksa menilai pihak Sambo terus berusaha untuk mengaburkan fakta hukum di persidangan Jaksa dalam repliknya lebih mempercayai keterangan baradae yang konsisten dan tidak berubah-ubah Jaksa pun meyakini Ferdi Sambo menembak Brigadir J dan memerintah Richard Eliezer menembak korban tak hanya untuk menghajar Richard Eliezer Pudi yang lumia sebagai terdakwa yaitu perkara nomor 798 disampaikan olehnya bahwa terdakwa menembak korban dengan menggunakan senjata api jenis Baby Glock sementara dalam perkara aku tidak terdapat senjata api jenis Baby Glock yang disita dan dihadirkan dalam persidangan Patut diduga keterangan disampaikan oleh Richard tersebut dilakukan untuk menyesuaikan atau mencocok logikan konstruksi penyidik maupun menuntut umum untuk menjerat terdakwa sebagai pelaku utama yang menembak korban Jaksa penuntut umum dalam perkara aku mendakwa terdakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP namun tidak mendakwa terdakwa Ferdi Sambo dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Terima kasih telah menonton!